Gelombang mahasiswa yang tergabung dalam meliasi badan eksekutif mahasiswa BEM seluruh Indonesia mulai mendatangi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Koordinator lapangan BEM Universitas Negeri Jakarta, Alvin, mengatakan para mahasiswa ini ingin menyuarakan aspirasinya selama 7 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rikan jurnalis kami dari tribunews.com ada Reza Deni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Reza. Reza, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya aksi mahasiswa ini terkait 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Dono? Baik, terima kasih sebenarnya sekali bahwa hari ini di kawasan istana negara sebenarnya atau di Jakarta, Mereka Selatan, Jakarta Pusat, ada aksi mahasiswa dari aliansi badan eksekutif mahasiswa di Indonesia. Akhirnya kejadiannya dilaksanakan di sana negara, namun akhirnya dipindahkan ke awasan Matung Buddha dan ada jumlah mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa di Indonesia, diantaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jendal Sudirman, kemudian Universitas Nungkarno, dan jumlah Universitas Negeri dan swasta lainnya. Mereka datang ke kawasan Matung Buddha untuk menyuarakan aspirasinya terkait 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi atau 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruk Amin. Dan hingga saat ini terpantau di lokasi pukul 16.30, mahasiswa yang beraksi dari pukul 11 siang masih bertahan di kawasan Matung Buddha, Jakarta Pusat. Mereka menuntut sejumlah hal dalam aksi kali ini. Demikian, sirdah. Apa saja tuntutan dari mahasiswa dalam aksi kali ini, Reza? Baik, tidak. Untuk tuntutan dari badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia yang kami terima, sebenarnya ada banyak tuntutannya, tapi kami mendapatkan poin-poin yang cukup sustansial diantaranya yang ini soal membatalkan Undang-Undang Kita Kerja atau Omnibus Law dengan mengganti peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang tersebut. Kemudian ada juga soal Undang-Undang Minerba, soal pendidikan, soal kesehatan, hingga soal kekerasan atau pelecehan seksual yang marah terjadi di belakangnya. Namun, ada satu hal yang sangat spesifik dalam tuntutan mahasiswa, yakni memberhentikan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan membatalkan tes suawasan kebangsaan serta mengembalikan marwah APK sebagaimana adanya sebelum Firli Bahuri dan sebelum polemis tentang APK ini terjadi. Dan tuntutan tersebut dibacakan dalam aksi masa dan diberikan kepada perwakilan dari kepolisian dan juga perwakilan dari istana dalam hal ini, Kepala Kantor Staff Presiden yang diwakil tenaga ahli, Yohanes Joko. Demikian, Firda. Bagaimana untuk pengamanan dari pihak mahasiswa kali ini, Reza? Baik, untuk pengamanan memang sejak pukul 11 ke Indonesia Barat, polisi sudah memblokade akses ke istana negara dengan kawat berduri dan mahasiswa akhirnya tidak diperkenalkan untuk menggerak aksi di istana negara. Kemudian, kalau untuk jumlah personil gabungan dari penerangan polis dan polis Jakarta Besar, ada sekitar 2.149 personil gabungan yang diperkenalkan dalam aksi kali ini. Jajaran TNI Poli tersebut juga mengalukan aksi kumanis seperti itu dengan membasiskan makanan ringan dan memperhatikan semacam tempat untuk beribadah dan obat-obatan juga untuk mahasiswa yang tak kita tahu kelelahan. Terima kasih. Terima kasih.